Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar siswa-siswi yang soli dan soliha Semoga tetap sehat Tetap semangat Dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi bersama saya di channel Naz 41 Pada materi kali ini kita akan membahas Materi tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah pencipta alam semesta dan isinya Allah adalah Tuhan yang maha pencipta Ciptaan Allah sangat sempurna Perhatikan di sekelilingmu Betapa indah ciptaan Allah Tanpa Allah tidak ada alam semesta Tidak ada gunung Tidak ada laut Dan juga tidak ada Pemandangan indah yang dapat kita saksikan di sekeliling kita Hanya Allah yang mampu menciptakannya Allah maha menciptakan Allah menciptakan alam semesta Allah menciptakan seluruh isi alam semesta Allah juga menciptakan akhirat Alam semesta diciptakan untuk manusia Bumi sebagai tempat tinggal manusia Binatang bermanfaat bagi manusia Tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia Semua itu diciptakan oleh Allah untuk manusia Baik itu binatang atau tumbuhan Manusia makhluk yang paling sempurna Allah melengkapinya dengan akal pikiran Akal diciptakan untuk berpikir Agar mengenal Allah yang menciptakan Alam semesta tidak ada dengan sendirinya Alam semesta adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Semua makhluk tidak mampu menciptakan alam semesta Pada awalnya alam semesta itu tidak ada Kemudian Allah menciptakannya Allah menjaga, mengatur, dan memeliharanya Kita harus meyakini keberadaan Allah Adanya orang tua kita adalah buktinya Adanya kita juga bukti adanya Allah Allah menciptakan anggota badan kita Supaya kita dapat mengerjakan sesuatu Mengimani adanya Allah hukumnya wajib Iman berarti meyakini dan percaya Allah adalah satu-satunya Tuhan Allah yang berhak kita sembah Mengimani Allah pokok iman yang utama Anak soleh harus mengimani Allah Anak soleh yakin dan percaya adanya Allah Kebalikan dari beriman adalah kafir Orang yang beriman akan dibalas surga Sementara orang yang tidak beriman akan dibalas neraka Kita harus selalu beramal soleh Menjaga lingkungan dengan baik Hormat dan patuh kepada orang tua Kita harus menyayangi semua makhluk Sebagai wujud beriman kepada Allah Demikian materi singkat kali ini Yaitu iman kepada Allah SWT Terima kasih telah menyimak video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!